Kita beralih ke informasi lainnya, sodara hampir 700 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga rekonstruksi kasus pembunuhan penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam rekonstruksi terungkap, pelaku mengincar korban saat pertama kali membeli gorengan di warung papan pelaku yang juga membantu pelarian tersangka. Ada delapan lokasi tempat rekonstruksi kasus pembunuhan penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Salah satunya adalah warung milik paman pelaku pembunuhan. Lokasi pertama ini merupakan tempat pelaku bertemu dengan korban saat membeli goreng dagangan korban. Rekonstruksi juga digelar di jalan tempat pelaku bertemu korban hingga lokasi pembunuhan serta tempat korban dikubur. Selama rekonstruksi, tersangka dijaga ketat tim gabungan. 685 personil gabungan. Itu disiapkan di berapa TKP? Di delapan TKP yang sudah kita siapkan untuk pengamanan sekaligus jalur yang sudah kita siapkan. Dan untuk rantis, berapa yang kita siapkan? Untuk antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak dingin kanan? Kami mempersiapkan beberapa titik escape, termasuk mobil gratis dan mobil pengaman dari pesan. Polisi hendak menggali detil pembunuhan sehingga hanya tersangka utama yang dihadirkan direkonstruksi. Paman pelaku yang jadi tersangka karena merintangi penyidikan dengan menyembunyikan pelaku belum dihadirkan direkonstruksi. Tim Liputan, Kopas TV, Padang, Sumatera Barat.